Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel Kabar perseteruan antara Ayu Ting Ting dengan TKW asal Singapura Kartika Damayanti, Kian Hari Kian Memanas dan sampai hari ini belum ada ujung penyelesaiannya Ditambah runyam dengan pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh Ivan Gunawan Sebagai sahabat dekat Ayu Ting Ting, justru menambah suasana Kian Memanas Belakangan dikabarkan 4 bisnis Ayu Ting Ting gulung tikar dan harus menutup usahanya Seperti apa informasi lengkapnya? Simak video ini sampai tuntas Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, tolong tekan tombol subscribe warna merah dan menyalakan bunyi lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video-video terupdate lainnya Ayu Ting Ting, kabarnya menjadi salah satu penyanyi dangdut Indonesia yang memiliki honor tertinggi dalam karir moncernya Termasuk urusan bisnisnya Namun siapa sangka beberapa bisnis Ayu Ting Ting yang dulu pernah ngetrend di masyarakat Kini tutup hingga bangkrut Merangkum dari suara.com selasa tanggal 10 Agustus Berikut deretan bisnis Ayu Ting Ting yang sampai dengan hari ini sudah tutup Satu adalah Uduk dan Ayu Ayu Ting Ting pernah membuka bisnis kuliner bertema masakan berat Yaitu nasi uduk yang dibeli nama Uduk dan Ayu Usaha kuliner ini dibuka pada tahun 2018 lalu Sang biduan alamat palsu ini membuat kedai tersebut berlokasi di Bandung dan Semarang Sayangnya bisnis kuliner makanan nikmat itu harus tutup tanpa diketahui alasannya Kemudian bisnis Ayu yang kedua adalah kuenya Ayu Kedua toko kue yang dibuka oleh Ayu Ting Ting ini sempat trending beberapa tahun lalu Ia membuka toko kue yang dinamakan kuenya Ayu berlokasi di daerah Jabodetabek Produk makanan aneka kue yang dijual mulai dari harga di bawah Rp50.000 Hingga sempat laris manis Sayang bisnis ini tak bertahan lama dan bangkrut begitu saja Kemudian yang ketiga tumpeng mini Enggak hanya nasi uduk dan kue Ayu Ting Ting juga pernah membuka bisnis tumpeng mini Lini bisnis tersebut diberi nama Mountain Rice Dan mulai beroperasi pada tahun 2018 lalu Harga tumpeng mini ini cukup murah Yaitu dibanderol dengan harga Rp30.000 Akan tetapi tumpeng mini ini pun juga akhirnya tutup Lantaran Ayu Ting Ting sudah tak pernah lagi mempromosikannya Kemudian yang keempat Bak Pau Terakhir Ayu Ting Ting juga pernah dikabarkan Sempat berbisnis makanan Bak Pau Viral di awal-awal pandemi COVID-19 lalu Bak Pau ini viral Dijual mulai dari harga Rp30.000 Untuk isi 5 buah Bak Pau Meski sudah pernah direview oleh beberapa vlogger food Namun Bak Pau viral ini akhirnya pun tak bertahan lama dan tutup Nah itu dia bisnis Ayu Ting Ting yang tutup Meski begitu Ayu masih memiliki beragam bisnis lainnya Dan masih bernaung di dunia hiburan Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya Demikian dilansir dari berbagai media masa Apakah karir Ayu Ting Ting di dunia hiburan juga akan meredup Seperti usahanya Pasca perseteruan Ayu Ting Ting dengan TKW asal Jawa Timur yang bekerja di Singapura Kartika Damayanti Terus stay tune di channel Agri Fanan ini Supaya mendapatkan berita-berita terupdate lainnya Sampai disini perjumpaan kita Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton